Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bang Zahrani Semoga kalian sehat dan susah selalu Di video kali ini Saya akan berbagi sedikit tentang caranya Kita mengaktifkan fitur-fitur Lanjutan di youtube studio Karena ini sangat penting ya Untuk kita yang baru bikin channel Karena fungsi dan manfaat Fitur lanjutan itu sangat bagus sekali ya Untuk kita bisa Menambahkan akses-akses Tertentu dari pihak youtube Untuk kalian yang baru datang di tempatku ini Jangan lupa padamkan punya saya Tanpa kawan kita gak bisa apa-apa ya Dan tanpa kalian aku rasa popo Oke sekarang kita lanjut menuju ke caranya Cara kita mengaktifkan fitur lanjutan Di youtube studio kita Terutama bagi para youtuber pemula impon Dan baru bikin channel Kita lanjut Nah disini caranya Mengaktifkan kelayakan fitur ya Disini yang nomor 1 Fitur standar, fitur menengah Dan fitur lanjutan Ini kalau kita baru bikin channel youtube Kalian bisa setting ini Di pengaturan youtube studio kalian ya Langkah pertama kalian Buka browser kalian Kalau saya biasanya pakai Browser bawaan ya Google chrome Di kolom pencarian sini Kalian ketikkan saja Youtube desktop Ini kita login menggunakan hp ya Dan usahakan sebelum login Di samping sini Foto profil kalian ini Foto profil akun yang kalian mau Perbaiki ya Kalau disini sudah Kalian klik login Secara otomatis Kita sudah dibawa Di tampilan halaman Dashboard youtube studio kita ya Di sini kalian klik Pengaturan Di sini kan untuk umum Dan untuk channel Nah disini negara Domisili Indonesia Di bawahnya sini Kata kunci Lalu kalian klik Layakan fitur Di sini untuk yang pertama Kan sudah aktif ya Mengupload video Membuat playlist Serta menambahkan Kolaborator Dan video Cuman di fitur Nomor 2 dan 3 Belum aktif ya Video berdurasi lebih dari 15 menit Timnel custom live streaming Di sini kan belum Dan untuk fitur lanjutan Nomor 3 ini Mengupload lebih banyak Video dan live streaming Per hari Di sini untuk yang nomor 2 Kalian bisa klik ya Klik Untuk yang nomor 2 ini Persyaratannya Kalian masukkan Nomor telepon kalian Klik saja Verifikasi nomor telepon Di sini verifikasi Telepon langkah 1 dan 2 Kirimkan kode Verifikasi melalui SMS Pilih negara Indonesia ya Di sini kalian Tambahkan nomor telepon kalian Nomor telepon yang aktif Kalian klik Lalu kalian klik Dapatkan kode Ntar Akan ada SMS masuk ya Nah Ini sudah masuk Di sini ada 6 digit ya Adalah kode verifikasi Youtube Anda Di sini kita masukkan Kalau sudah Lalu kita klik Kirim Nomor telepon Terverifikasi ya Selama nomor telepon Anda Telah terverifikasi Kita klik kembali Nah di sini sudah aktif ya Dan di sini Untuk yang nomor 3 Fitur lanjutan Ini kita klik Di sini kita klik Lanjutkan ya Akses fitur Di sini ada Pemberitawan ya Pilih cara Mengakses fitur lanjutan Verifikasi Satu kali ini Memberikan Anda Untuk mengembangkan channel Dan membantu Kami menjaga Komunitas Youtube Agar tetap aman Bagi semua pengguna Di sini nomor 1 Menggunakan verifikasi video Menggunakan tanda pengenal yang valid Membangun history channel Di sini saya pilih yang Tengah ya Menggunakan tanda pengenal yang valid Ini kita bisa masukkan Identitas kita ya Karena ini kan channel penting Channel pribadi saya Klik berikutnya Klik dapatkan email Klik selesai Nah kita buka Gmail nya ya Gmail akun ini Alzarani gunakan Tanda pengenal Anda Untuk mengakses fitur Youtube Gunakan tanda pengenal Anda Untuk mendapatkan fitur Youtube lanjutan Nah di sini kalian Persiapkan dulu Foto KTP kalian ya Sebelum kalian klik verifikasi Kalian persiapkan foto KTP kalian Kalau sudah kalian klik Mulai verifikasi Nah di sini pihak Google Memberitahu ya Tanggal lahir Anda Harus cocok dengan Yang ada di tanda pengenal Anda Di akun Anda Tanggal lahir Anda adalah Nah ini tanggal lahir saya ya Maka dari itu Kalau kita bikin akun Youtube itu ya Untuk tanggal lahirnya Kalian samakan saja Dengan identitas Karena itu sangat penting Kalau kita kena restart Di sini Semua bisa membantu ya Kalau sudah Klik selanjutnya Saya scroll ke atas Ya Saya setuju Klik lagi selanjutnya Izinkan Nah sebelum kita Klik kamera ini Kalian persiapkan dulu KTP kalian ya Karena ini nanti akan Langsung memotret Otomatis ya Cuma ambil yang fokus Lalu belum kita Cek ulang Nah ini sudah jelas ya Lalu kita klik kirim Nah disini tanda pengenal Anda Sedang ditinjau ya Terima kasih telah Mengirimkan tanda pengenal Anda Google sekarang perlu Meninjau tanda pengenal Anda Proses ini mungkin Memerlukan waktu Hingga 24 jam Setelah tanda pengenal Anda disetujui Anda akan segera dapat Menggunakan fitur Youtube lanjutan Jadi disini Kita itu disuruh menunggu ya Nah disini Untuk yang langkah nomor 3 Sedang diproses ya Jadi disini Kita masih menunggu Biasanya dalam waktu Satu hari ya Ini untuk mengaktifkan Kelayakan fitur Lanjutan di channel baru kita Nah disini sudah aktif ya Sudah jentang hijau semua Untuk kalian tetap semangat Semoga video ini bermanfaat Jangan tumbang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton